Pemirsa masuk hari ke-7 sejumlah rumah dan sebuah madrasah yang tertimpa hujan batu di kampung Cihandelem, Purwakarta masih dipasangi gadis polisi dan belum diperbaiki. Warga berharap aktivitas penambangan batu di Gunung Miun segera dihentikan karena membahayakan permukiman warga. Video amatir merekam saat batu besar mengelinding dan menimpa rumah warga. Masuk hari ke-7, gadis polisi masih terpasang di tujuh rumah warga dan sebuah madrasah yang rusak di kampung Cihandelem, Sukamulia, Purwakarta. Batu berukuran besar masih berada di sekitar rumah bersama sejumlah batu lainnya. Para penghuni rumah memilih mengungsi ke tempat keluarga dan kerabat, sementara warga terus bergeretangan untuk melihat kondisi rumah. Warga dan bupati setempat berharap aktivitas penambangan segera dihentikan dan dikaji ulang karena membahayakan warga dan pemukiman di sekitar gunung. Permintanya itu waktu meeting itu, ya tutup aja. Pertama itu kesepakatan semua warga, ya begitu. Tutup aja. Yang kedua minta penggantian ini. Ya penggantian, baru tutup. Mengkaji dan mengevaluasi ulang, hal-hal yang berkaitan secara administratif, apa namanya, perizinan yang dimiliki oleh PT MSS. Hujan batu berasal dari efek ledakan batu yang dilakukan PT MSS di Gunung Miun. Tiga saksi dari PT MSS telah diperiksa di Polres Purwakarta. Di Purwakarta, Jawa Barat, Ilwana News, laporkan.